Oke selamat malam teman-teman Media Indonesia Kembali lagi di program Journalist on Duty, kali ini bersama saya Budi Ernanto Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol Soal topik yang menarik Dan malam ini Temanya adalah Juara tanpa bendera Pasti teman-teman udah pada tau Maksudnya apa juara tanpa bendera Ya seperti yang kita tau Minggu kemarin Indonesia akhirnya Berhasil membawa pulang Piala Thomas Setelah 19 tahun loh kita nunggu Akhirnya kita bisa merasakan lagi Gelar juara dari ajang tersebut Nah sayangnya Pas selebrasi Pas upacara Pengaluman medali Itu tidak dibarengi sama Penghebaran daerah Indonesia Merah putih Lantaran Kita lagi kena sanksi oleh WADA Apa itu WADA? WADA itu adalah Lembaga doping dunia Di Indonesia namanya LADI Lembaga anti doping Indonesia Nah Kita disangsi sama Federasi atau Lembaga internasionalnya Kenapa bisa kena sanksi? Itu dikarenakan Kita gagal Atau Tidak menyerahkan Kata WADA Itu kita tidak menyerahkan Sample yang Sample yang Diinstruksikan oleh WADA lah ya Jadi ada beberapa Jumlah sampel yang harusnya diberikan Oleh Indonesia Kepada WADA Tapi itu tidak dilakukan Itu periodenya Pas lagi pandemi Nah Untuk ngebahas itu Kita akan Ngobrol-ngobrol Dengan dua narasumber Seperti biasa Kita undang narasumber Untuk bicarakan hal ini Yang pertama Itu adalah Pak Roy Suryo Beliau ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Di era Presiden Pak SBY Waktu Tahun 2013-2014 Nah Narasumber yang kedua Adalah Pak Reza Maulana Nah Pak Reza Maulana Ini Bisa akan Akan pasti Ngobrol lebih banyak Karena Beliau adalah Wakil Ketua Umum Ladi Periode 2021-2025 Tidak usah Tidak usah lama-lama Lagi Saya akan Coba Untuk Undang Narasumbernya Yang pertama Itu saya Akan ke Pak Roy Seperti dulu Sebentar Kemana dia Oke Oke Saya Akan Undang Pak Roy Dulu Tapi kok Belum Bisa Oke Oke Saya harap Ini Tidak terlalu lama Oke Beberapa detik lagi Kalau enggak Kita Langsung Ke Pak Reza Ya Belum 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 Saya Masih Menunggu Oke Unable To Join Baik Kalau gitu Berarti kita Langsung Ke Pak Reza Belum Belum Pak Reza Pak Reza Mohon maaf Oke Kita Sudah Harusnya Tergabung Sebentar lagi Sama Pak Reza Ya Halo Selamat Malam Selamat Bapak Selamat Malam Iya Selamat Malam Pak Reza Sehat ya Apa kabar Gimana Sehat Kabarnya Pak Ya Agak Mantul Suaranya Pak Oke Pak Reza Iya Bapak Aman Sudah Sudah Pak Reza Ini Tadi Saya Ngebuka Acara Tapi Kan awalnya Mau ngundang Pak Roy Suryo Sayangnya Belum Bisa Terhubung Dengan Pak Roy Jadi kita Pak Reza dulu deh Kalau gitu ya Baik Pak Reza Pak Reza Ini Pak Reza Adalah Wakil Ketua Ladi Periode 2021 2025 Untuk Case Indonesia Bisa Disangsi Kita salah Apa sih Kok bisa Sampai Kena Sanksi Dan Upaya Dari Ladi Sendiri Untuk Bisa Dapat Solusinya Gimana Baik Baik Pak Jadi perlu kami Ceritakan dulu Pak Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Lalu Wadah Mengirimkan Surat Ancaman Sanksi Kepada Ladi Bahwa Memang Ada Ancaman Untuk Ladi Itu Di bank Indonesia Dianggap Non-compliance Waktu itu Yang permasalahan Yang kami Dapatkan Adalah Hanya Tulisan Indefective Program Anti-doping Di Indonesia Langsung Besoknya Kami bersurat Mendapatkan Informasi Awal Bahwa Masalahnya Adalah Pada jumlah Testing Pada tahun 2021 Pak Jadi Yang direncanakan Pada tahun 2020 Itu Sekian Namun Pelaksanaan Pada tahun 2021 Itu Sekian Nah Itu Ada beberapa Sebab Salah Sebetulnya Adalah Karena Waktu itu Ada pandemi Yang Agak Sedikit Masif Begitu Pak Dan Andanya Pergantian Kepengurusan Pada Ladi Sendiri Dalam Setelah Tiga Kali Sehingga Talia Stafet Kurang Begitu Baik Berjalannya Demis Komunikasi Internal Nah Masalah itu Sudah kami Selesaikan Pak Jadi Masalah Testing Sudah kami Ajukan Ulang Sudah di ACC Dan Sudah diterima Oleh Wada Dalam Jangka Waktu 21 Hari Kemarin Namun Setelah 21 Satu hari Itu Pada Tanggal 7 Oktober Pak Wada Tetap Beri Tentukan Sursasi Apalagi Sudah kita Penuhi Begitu Nah Langsung Besoknya Pura Dari Kemenpora Memberikan Surat Secara Ovisial Apalagi Masih Kurang Setelah Komunikasi Lebih Lanjut Lagi Bahwa Memang Banyak Pending Matters Yang Belum Terselesaikan Dari Tahun Sebelumnya Pak Yang Itu Menjadi Bahasan Kenapa Indonesia Depend Termasuk Masalah Administrasi Sejak Tahun 2017 Yang Sampai Saat Ini Belum Selesai Jadi Kami Mohon Maaf Sebelumnya Jika Dalam Masa Tiga Bulan Kepemimpinan Kami Ini Sejak Juli Kemarin Belum Dapat Mengurai Masalah Masalah Yang Ada Selama Empat Tahun Lima Tahun Ke Belakang Namun Kami Untuk Secara Profesional Menyelesaikan Masalah Tersebut Sampai Tuntas Sehingga Indonesia Ya Pak Reza Iya Pak Pak Reza Halo Iya Maaf Agak Agak Putus-putus Pak Reza Oke Tadi Saya Kalau Saya Gak Salah Tangkep Berarti Kan Sebenarnya Ada Dua Masalah Ada Masalah Administrasi Sebelum Tahun Pandemi Dan Ketika Indonesia Diminta Menyerahkan Sample Di Masa Pandemi Seperti Itu Ya Agak Freezing Oke Oke Ini Muter-muter Ya Dan Terputus Oke Kita coba undang lagi Ya Pak Reza Ini Agak Nanggung Jadi Gak Enak Saya Coba undang dulu Pak Reza Pak Reza Pak Reza Pak Reza Sayangnya Belum bisa lagi Oke 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 Saya Infit Oke 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 Mudah-mudahan Tidak ada Pengguhan lagi Iya Tadi Masa memang Tidak terjelas Penjelasan kami Pak Oke Tadi karena Diputus-putus Tapi maksudnya Saya Sudah nangkep Ada dua Problem Jadi Masalah Administrasi Sejak 2017 Kemudian Kemenuhan Tes Sample Sample Tes Lalu Di masa Pandemi Seperti itu Benar Jadi yang pertama itu Mengenai testing Pak Masalah testing Yang dianggap kurang sesuai Kami sudah juga kembali Selama masa 21 hari kemarin Pak Bahwa Memang kami butuh Apa keringanan di sana Dan sudah diterima oleh Wadah dan sudah kami lakukan Pak Tinggal menunggu implementasi Namun Status band Masih juga dijatuhkan Akhirnya Setelah kami Berkomunikasi Berkomunikasi kembali Ditemukan bahwa Memang Ada masalah lain Yang ada di sana Pak Tadi ada masalah Administrasi dari 2017 Yang belum selesai Sampai sekarang Yang membuat kita Terkena band tadi Dari Ladi sendiri Dari pihak Pak Reza sendiri Optimistisnya kapan ini Kita langsung cepat aja lah ya Ini Gak boleh lama-lama kan Karena Saksinya gak main-main Kita juara Tapi gak bisa ngembang Bandera Nah ini Ini optimistisnya Ladi seperti apa Apakah bisa Dalam jangka Waktu dekat ini Salah ini terselesaikan Yang sudah berlalu Lalu kemarin Kami mengusahakan Pak Saksinya tersebut selama setahun Atau selama Masa-masa Atau titik-titik Pembahasan Dari water Kompulasi itu bisa dilengkapi Pak Jadi jika dalam 3 bulan Bisa dilengkapi Kita bisa mengajukan Untuk review kembali Tentang status kita Itu bisa dicabut Saksinya Pak Jadi dalam menunggu setahun Berarti dalam setahun Kita Ya Semoga tapi Benar-benar terselesaikan lah ya Masalahnya Pak Amin Untuk Untuk masalah Doping ini Thailand Sama Korea Utara Juga kena ya Iya Apalagi sama Korea Utara Kalau bisa Pak Reza tahu Kalau Korea Utara Hampir sama Seperti kita Pak Di tagline utamanya adalah Tidak efektifnya Program implementasi doping Di daerah tersebut Di negara tersebut Namun kalau Thailand itu Sedikit khusus Karena mereka Program anti-dopingnya Bertentangan dengan Regulasi nasional mereka Pak Jadi itu lebih serius Sepertinya Pak Oke Sementara di Indonesia Implementasinya Untuk Menyerahkan Sample doping itu Kalau saya baca-baca Pak Reza Bahwa Untuk Melenggarakan Tes doping Itu mahal Apakah Akhirnya kita Memang sulitan juga Untuk melakukan itu Sehingga Jadi sulit juga Di luar pandemi Kalau dari Anggaran ya Pak Dari Kementerian sendiri Sangat Persupport kami Pak Namun Masalahnya Kemarin hanya Implementasi saja Pak Yang saat ini Sudah dikoreksi Dan sudah berjalan Gitu Pak Koreksi Maaf Yang diberikan Berarti Sample dari PON Gimana Pak Sample yang diberikan Kebaru Ada Berarti kemarin Dari PON Jadi Kalau mengenai Testing Ada 3 poin Pak Yang pertama Adalah Testing 2021 Yang kedua Adalah Rencana Testing Tahun 2022 Dan yang ketiga Adalah Testing pada PON Kesemuanya Sudah kami Kirimkan Sudah kami lengkapi Pak Yang itu Sudah tidak masalah lagi Tinggal masalah Masalah administrasi lain Yang sekarang tinggal Menunggu Pak Kejelasan internal Pak Kami sedang audit dulu Pak Gitu Pak Untuk standar Test doping ini Sebenarnya sama gak sih Di setiap Di seluruh Negara gitu ya Karena Saya baca-baca juga Bahwa Itu harus menyesuaikan Mampuan negara Untuk melakukan Test doping Ya Kalau mengenai Standar Nominal Ataupun Standar jumlah Pak Itu tiap-tiap negara Itu berhak mengajukan Masing-masing Pak Kesanggupannya berapa Nanti direview kembali Oleh Wadah Jika lo sudah di-ACC Nanti akan Akan dilambuh hijaukan Namun Jika lo belum di-ACC Itu harus diperbaiki lagi Sesuai rumus dari Wadah Sehingga tidak kena Sanksi doping Nah karena saya awam Saya bukan atlet juga Untuk doping ini Tidak Gak terlalu Paham juga Dalam satu kejuaraan Katakanlah Dipon Dicabang olahraga Angkat bukti Misalnya Bahwa Ada Sepuluh atlet Apakah sepuluh atlet itu Yang ditest Jadi Dalam menentukan Tes doping itu Pak Tes doping plan Ada rumus-rumusnya Pak Dari setiap cabang olahraga Yang Menjadi perhatian Pak Terutama olahraga-olahraga Yang ada Peralian emasnya Olahraga yang dikir Bukan keluar Dan olahraga yang memang Menjadi Istilahnya Menjadi perhatian khusus Nah ada rumus tersebut Pak Tidak semuanya diambil Pak Jadi masing-masing Ada komposisi masing-masing Gitu Pak Jadi dari 40 cabang olahraga Yang dipertandingkan Dipon kemarin Berarti Ada yang Tidak harus Diambil Sample doping ya Kemarin Dari Yang pon Pak Dari 7000 sekian atlet Sudah diambil 700 sekian puluh atlet Pak Dan sudah siap Dikirimkan ke laboratorium Qatar Jadi itu sudah Dibuat permasalahan lagi Di wadah Pak Sesuai dengan daftar Yang sudah disepakati oleh Wadah dan Indonesia sebelumnya Tapi Yang Jadi Tanda tanya Buat saya Memang Tidak perlu ya Ya memang Namanya sample Tapi maksudnya Kalau untuk seluruh cabang olahraga Apakah harus gitu Untuk seluruh cabang olahraga Nanti akan dinilai kembali Pak Olahraga-olahraga Mana yang masuk dalam Les kami Dengan kriteria kami Nanti ada persenan yang Masing-masing caburnya Gitu Ya kenapa saya tanya begitu Karena Ya Baik lagi Saya juga Baca-baca Di berita Bahwa Ada Yang Bahkan Tidak pernah Melakukan test doping Sama sekali Jadi Agak aneh juga ya Maksudnya Karena Saya pernah Melakukan peliputan Dan Ketika mau wawancara saja Test doping Harus didahulukan Gitu kan Berarti kan saya anggap Bahwa Memang Itu Arjen Dan harus segera Tapi Kok ada atlet yang Tidak Ikut test doping Apa Memang Boleh Nah Itulah Pak Yang sekarang menjadi bahan Investigasi kami Pak Kalau kami ini ingin Melahir sekarang itu Transparan Pak Tidak ada tebang pilih Bagi atlet Dan tidak ada praktik-praktik lain Yang tidak diharapkan Di situ Pak Nah namun Saya baca berita juga Dimana berita tersebut Menyudutkan bahwa Ada yang bisa pilih-pilih Atletin gak pernah di Doping Bahkan ada yang bilang Atletin kait narkoba Gak pernah di doping Ada apa nih Antara lagi dengar Ada berita-berita yang liar Seperti itu Pak Yang sedang digelontorkan Sekarang Nah kami harap Netizen Lebih cerdas lagi Membaca berita Karena pengurusan kami Baru 3 bulan ini Kami mendekatkan Transparansi Pak Dan kami ingin Semua pihak mendukung Jangan ada yang Menjaga kami disini Pak Begitu Oke Pak Reza Saya juga Dapat kabar dari Pak Menpora Bahwa Katanya ada tim Yang berangkat ke Eropa Malam ini katanya Pak Sabtu Waktu hari itu Katanya udah Jam 9 nanti Akan berangkat ke Eropa Dan Acaranya bukan acara wadah ya Iya bukan Pak Beliau acaranya tentang Olimpik dunia Pak Beliau akan Mencari tahu lagi Seperti apakah Perudukan dari Olimpik Indonesia ini Untuk pertandingan Pertandingan besar Kedepannya Pak Begitu Oke Dan ada tim Ada anggotanya Dari Ladi juga ya Kalau itu bukan Pak Itu dari IOC Semata Pak Dari Kowi Semata Nanti kalau kami Insya Allah Jika ada orang pimpinan Kami langsung berangkat ke Montreal Untuk menjalin komunikasi Dengan wadah Di sana Pak Oke Jadi sejauh ini Komunikasi Kemarin udah selesai Untuk memberikan Tes Dari 2021 Sudah selesai Sudah implementasi Untuk panggung Nah tahun depan Kemudian Yang Masih harus dilakukan Adalah menyelesaikan Persoalan administrasi Yang kebelakang Tahun 2017 2017 2019 2020 Pak Itu yang kami kaget juga Begitu dapat kabar tersebut Ternyata masih ada Pending matters Yang belum terselesaikan Oke Oke Itu mengapa Kemarin Pak Pempora sampai membuat Satgas khusus Pak Untuk menilai ini Ada apa sebenarnya Di Kepungurusan Ladi ini Pak Sehingga kita sekarang juga Membunyai untuk bersih-bersih Dan introspeksi Pak Kami mohon maaf juga tadi Pak Dalam Kepungurusan kami Baru 3 bulan ini Belum dapat Apa namanya Membeberkan Ataupun Menginvestigasi seluruh masalah Yang ada selama 4 tahun 5 tahun kebelakang Namun kami Bersungguh-sungguh Untuk segera menyelesaikannya Sehingga Tidak membawa Nama buruk bangsa Di kacah Internasional Pak Begitu kira-kira Pak Bapak Masalahnya apa sih Oke Kita udah tau bahwa Ada problem itu Yang menyebabkan Pen-clutter Kemudian Masalahnya apa sih Pak Mohon maaf Bapak Kami Belum dapat Mengutarakan Masalah terlebih sekarang Masih menunggu Proses investigasi internal Yang sedang berjalan Namun nanti Jika sudah terang Semuanya akan kami Beritakan Kepada publik Agar jelas Seperti apa Masalahnya Begitu Pak Baik Pak ngomongin soal Sanksi Memang pada umumnya Satu tahun Atau Bisa lebih Atau Ada sanksi lain juga Seperti apa sih Pak Biasanya Hukuman dari wadah itu Sanksi tersebut Sebenarnya Kalau standarnya Satu tahun Pak Namun ada kata-kata Di bawahnya Dimana Jikalau Sudah ada Penyelesaian Dari seluruh Pending matters yang ada Maka kita dapat Mengajukan Banding kembali Untuk direview Pak Apakah kita sudah Compliance atau belum Kalau sudah 2 bulan 30 bulan Bisa diangkat Pak Seperti 2017 lalu Jikalau ada Permasalahan doping Waktu itu Pak Sama juga Kaksudnya Depend Pas mau Asian Games Ternyata ada Proses penyelesaian Dan dapat Diangkat segera Indonesia kembali Status normal Dan dapat Mengiribalkan bendera Di kancah Internasional tadi Gitu Pak Sangtinya hanya itu Biasanya ya Pak Tidak bisa Dan lagu kebangsaan Tidak bisa diputar Dan tidak dapat Menyelenggarkan event Yang berskala Internasional Maupun nasional Tapi kenapa Kemarin di Piala Thomas kita Bisa mendengarkan Itu ya Pak Lagu kebangsaan Itu ada upaya Negosiasi Pak Ada upaya Komunikasi dari kami Dan juga Kementora terhadap Federasi Penyelenggara Thomas Cup tersebut Sehingga kita dapat Jalan tengahnya Walaupun bendera PBSI Namun lagu kebangsaan Indonesia Dapat tetap Dikumandangkan Pak Komunikasi Justru dengan BWF Bukan dengan WADA Komunikasinya Dua Pak Dengan WADA juga Dan juga dengan BWF Begitu Makanya Masalah Indonesia ini Sebenarnya tidak terlalu Apa namanya Walaupun ini sangat Harus diseriusi Pak Namun ada sedikit Tidak jelasan Masalahnya Itu yang terus kita gali Pak Ternyata ditemukan Bahwa sampai tahun 2017 Itu Ada permasalahan Yang belum selesai Mungkin WADA Atau BWF Mengira bahwa Memang itu harus Dilihat secara Secara Bijak ya Pak Apakah National Anthem Dan juga bendera Dua-dua tidak dapat Dikibarkan Namun kemarin Bendera Memang tidak dapat Dikibarkan Namun National Anthem Dapat berpemandang Di sana Pak Berarti Seandainya Thailand dan Korea Utara yang kena sanksi Bisa juga melakukan itu ya Lobby-loby itu Sebenarnya bukan Lobby-loby ya Pak Mereka lebih melihat Beberapa persen progres Yang sudah dilakukan Oleh masing-masing National Anthem Karena mereka mungkin Melihat kami sudah Sangat berupaya keras Sehingga mereka Mengizinkan Untuk National Anthem Itu dapat diputarkan Karena memang Test doping prosedur Dalam 21 hari Kami selesaikan Dan sudah kami implementasikan Hanya kagetnya adalah Ternyata Di dalam info Bahwa banyak sekali Pending matters Sebelumnya Yang belum dapat Selesaikan Ya Pak Untuk sanksi lainnya Bahwa kita juga Dilarang menggelar Ajang olahraga Internasional Itu memang Sebelum-sebelumnya Ada seperti itu Atau bagaimana Pak? Memang peraturannya Seperti itu Pak Tidak diperbolehkan Dengan organisasi Kejuaraan Internasional Namun kami sempat Konsultasi juga Dengan Sekjen NOC Pak Pak Ferry Gono Kemarin Beliau memberikan Kabar yang Menurut kami Sangat baik Dimana ada Kabar bahwa Sanksi warna ini Tidak bersifat Surut ke belakang Dalam artian Segala macam Mengenai Organisasi Keolahraga Dan juga acara Internasional Sudah dilakukan Sebelum sanksi ini Dapat Masih dijalankan Sebagai contoh Di Thailand Nanti Pada bulan Maret Walaupun mereka Sudah kena sanksi Kejuaraan Martial Arts Dari Thailand Tetap diselenggarakan Di sana Tetap bergulung Aiman Kalau tidak salah Oke Nasib Indonesia Seperti apa Pak Untuk Beberapa Event yang Pasti Sudah akan Diselenggarakan Di Bulan depan USBK Seperti Kemarin Ada MotoGP Di Mandelika Ada juga acara Di Bali Sudah ada MUI sebelum ini Sebelum sanksi Wadah terjadi Sehingga kami berharap Acar terbut Dapat diselenggarakan Dan juga kami berharap Bahwa saatnya Sanksi ini sudah dapat Kita angkat Sebelum acara tersebut Terselenggarakan Sehingga dapat Lebih baik lagi Pak Untuk Formula E Seperti apa ya Pak Jika sebatas Hanya masuk kalender saja Apakah itu Berarti sudah Memastikan bahwa Indonesia sebagai Tuan rumah Ya Kami harus Koordinasi kembali Pak Khusus untuk Formula E Karena kabarnya Masih harus kami Kualifikasi lagi Pak Oke 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 Jadi Kita tinggal tunggu Habar baik lagi Dari Ladi Semoga Pak Mohon doanya Mohon supportnya Pak Mohon teman media Khususnya Pak Membantu Pemberitaan Agar tidak simpang siur Karena banyak sekali Media-media Yang simpang siur sekarang Pak Yang mengarahnya Kemana-mana Sampai isu reshuffle Sampai isu nasionalis Dan lain-lain Pak Itu kami terlalu jauh Dan Apa namanya Mungkin ada pihak-pihak Yang Apa namanya Membackup di belakangnya Begitu kira-kira Ya tapi Ladi Sepertinya harus Terima juga Bahwa Jadi pihak yang disalahkan Sementara ini Kami terima Pak Secara profesional Kami terima Dan kami Perbaikan Internal Maupun external Oke Oke Mungkin saya jadi Orang pertama Mungkin Pak Nanti kalau misalkan Ladi sudah Bereskan masalah-masalah Sebelumnya Saya kabari Di grup jurnalis Siap Siap Pak Reza Ini Penting banget Dan kita semua Harus tahu Bahwa Ladi Sedang berupaya Untuk menyelesaikan Masalah Yang ada Kita Tunggu kabar Baiknya lagi Dari Ladi Terima kasih Pak Reza Atas waktunya Saya bisa Disuruh ya Pak Selain itu Setelah ini Saya akan Join dengan Pak Roy Oleh gitu Pak Reza Terima kasih Atas waktunya Mari Bapak Terima kasih Terima kasih Selamat pagi.